Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ini sebenarnya luar biasa bahasanya waktu buat sekawan ini cacat besar bagi kalian yang ingin penyakit ini berusaha segera untuk sembuh karena ini cacat besar kalau ada orang tahu dari yang punya kualifikasi ini nilainmu langsung jatuh yang pertama madat madat itu kalau sekarang nyabung ganja narkoba orang madat orang madat itu karakternya males kemudian tidak peduli dengan hidupnya dan jadi tontonannya orang jadi bahan orang-orangnya orang secara sosial berarti secara sosial tidak menjatuh secara individual hidupmu kacau dan tidak berkembang karena lalu maka sedang terus hidupmu itu madat kalau ada yang punya penyakit ini segala berarti karena itu cacat besar yang kedua main main itu judi ada di sini yang suka judi jangan-jangan yang ada yang melakukan game online judi online nah itu kenapa judi itu memelihara watak ingin menaklukkan orang lain licik dan menghabiskan harga di bagian hidupmu yang manapun dapat dilihat ada kualitas judi dan judi itu dengan modal kecil segala ini hasil besar dengan cara apapun makanya prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya untuk untung yang besar-besar yang mau judi modal kecil dari untung yang besar-besarnya jangan-jangan judi makhluk jadi hati-hati karena ini cacat besar begitu orang tahu kalian sedang nampu judi berajakmu akan jatuh secara individual maupun secara sosial yang ketika berjalan berjalan dengan penjuri menginginkan yang dimiliki orang lain bisa keharam bisa kemuliaan bisa poik akhirmu yang dimiliki orang lain dari satu jenis itu menjadi tidak menghargai hak milik orang lain itu kalau ketahuan kamu semacam ini minggu langsung jatuh yang keempat rentung oke tidak populer istilah yang penting sama sekarang ngerti pulih mak maksudnya waktu yang selalu nyari untung di situasi apapun tentang apapun itu berarti waktu rentung ada apa saja nyari untung kalau melakukan ini kita untuk kita dapat apa waktu rentung ini nyari untung ini cacang besar hindari kalian punya pangkualifikasi ini ada maling maling rentung jadi jangan sampai ada ini kalau ada ini sudah parah yang tadi kan penyakit-penyakit ayo pelan-pelan diperbaiki tapi kalau ada yang ini perlu bisa segera berhenti jangan menunggu besok akan manusia tidak bisa seketika saya tak maling-maling menurut cerita penuh 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 judi juga penuh nanti kalau sudah menang saya penuh apalagi tidak penasaran biar modalnya balik jadi itu yang membuat judi tidak bisa dengan jati kalau sudah menang ingin menang lagi kalau Allah ingin mengembalikan modalnya yang lagi akhirnya menghabiskan madal madal juga madal itu membuat orang lupa dengan dirinya tidak mengurus hidupnya sehingga akhirnya jadi penonton yang orang baik empat cancang nah kuncinya tadi ada dimana untuk memperbaiki diri dari awal sampai akhir cacat kecil cacat besar tadi ada di antara lain hubungan keluarga jadi untuk membangun diri diawali dari keluarga keluarga itu dasarnya katanya empat keluarga sekawan rukun kemudian sadar akan kewajiban dan sadar akan lakukan jawa masing-masing anggota keluarga yang bapak jadi bapak yang baik yang ibu jadi ibu yang baik yang anak juga jadi anak yang baik yang tua kamu momak kamu momak itu bisa memuat situasi apapun bisa termuat dalam diri ada kondisi apapun dia bisa mengatasi kecilnya yang lebih tua harusnya begitu bisa momak 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 itu mengasuk dan kamot kamot itu beban seperti apapun dia bisa menang jadi kamot momak teliti dan adil kemudian memuji atau mencelah secara tepat yang tua yang tua di rumah misalnya kakek nenek ayah ibu itu dia harus kamot momak teliti dan adil kemudian membeli hadian atau menghukum pas memuji atau mencelah yang pas ini membuat situasi di keluarga kondisi kalau yang tua tidak momak tidak kamot mungkin rumah tangga keluarga kacau karena kalau ada peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan akan mengacaukan hubungan jadi tidak kamot momak ada situasi apapun dia bisa menampu anaknya mulia 7 tahun di Jujjah balik-balik saya dihubung orang tuanya bisa tidak om itu memang begitu bisa kamu kalau orang kamu bisa kamu jangkir balik pulang berapa ada pulang hidupnya beru mau enggak percaya bapak ngertinya kamu lulus gimana jalannya kamu saya pencangkan susah jelas sudah 7 tahun tidak bisa lagi kamu momak teliti dan ati kalau memang waktunya di uji di uji waktunya dicelah jangan kebali atau jangan tidak pas misalnya saya di uji sekarang paham hebat rambut ya bisa kamu ngomot tapi waktunya dimarahi dimarahi waktunya diukum diukum yang muda karena memang sering-sering tabrakan yang yang muda yang muda kalian masih dalam tahap perkembangan pertumbuhan biarkan keputusan di yang tua-tua katanya bapak kawan kamu belajar mencari dan belajar dari segala kejadian kalau menurutmu orang tua tidak pas dengan keputusannya itu jadikan itu kelanjaran waktunya cowok saya masak sama bapak aku ditaruh di jurusan ini padahal minah kodini gimana itu jadikan pelajaran besok aku sama anak aku tidak begitu jadikan peristiwa sekelilingmu jadi pelajaran besok kalau kamu ada di yang tua karena kamu harus orang bisa ngomot tadi bisa ngomot tadi kalau dia luas kalau dia besar untuk bisa kamu luas dan besar kan harus belajar terus nyari ilmu sebanyak-banyaknya maka tugas mulai ini mudah-mudahan carilah belajarlah sebanyakmu biar pada saatnya kamu jadi wadah yang besar sehingga kamu bisa menampung bisa membawa segalanya tidak kagetan ada peristiwa macam-macam karena hidup ini serba mengagetkan kalau memang kita tidak siap peristiwanya sini berganti keluargan lalu beres yang tua amut yang sudah selalu belajar dari peristiwa apapun disitu nanti perlu perbaikan diri secara individual secara sosial termasuk memperbaiki cacat pesan lagi akan mudah jadi lewat oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin 12 kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh